Negara Maroko diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 6,8 skala ritar Adapun gempa Maroko ini telah menewaskan 630 orang Sementara itu sebanyak 320 orang luka-luka dan dirawat akibat gempa Maroko Lantas bagaimana kondisi 500 WNI yang menetap di Maroko? Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa kondisi terkini WNI yang sudah berkoordinasi dengan KBRI di Maroko Sejauh ini belum ada laporan bahwa WNI yang ada di Maroko menjadi korban jiwa atau luka Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha pada Sabtu 9 September 2023 mengatakan Wilayah yang terdampak adalah Provinsi Alhous, Marakek, Owarzazate, Azilal, Cicawawa, dan Torudan Judha juga menyebut bahwa jumlah korban gempa yang diumumkan ke mendakri Maroko hingga saat ini mencapai 630 orang Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Sabtu 9 September pukul 2 waktu setempat Sementara itu situs berita Al Jazeera menyebut 320 orang lainnya terluka Saat ini di Maroko juga ada delegasi Indonesia yang mengikuti konferensi internasional UNESCO Namun mereka semua dilaporkan dalam keadaan aman